Untuk pertama kalinya, kelompok perlawanan Hoti Yamban mengaku menggunakan rudal balistik Yulfikar menyasar wilayah Israel pada Senin 7 Oktober 2024. Sorangan pun diklaim sukses mengenai sasaran. Dikutip dari tribunews.com, rudal balistik Yulfikar mampu bermanufar menghindari rudal darat. Disebutkan bahwa Yulfikar mempunyai jangkauan jelajah hingga 2.000 km. Meski demikian tak dijelaskan secara pasti target apa yang disasar rudal tersebut. Selain rudal balistik Yulfikar, perlawanan juga menggunakan rudal Palestina II. Hal ini dibenarkan oleh jurubicara militer Hoti, Brigjen Yahyasari. Bahkan menurutnya, serangan-serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Diketahui, rudal Yulfikar ini untuk pertama kalinya dipamerkan oleh Hoti pada tahun 2021 yang lalu. Rudal itu identik dengan rudal Burkan III berjarak menengah yang ditembakkan pertama kalinya ke Arab Saudi. Sementara hulu ledak yang dibawah rudal ini mencapai 250 kg atau 550 von.